Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Bapak Ibu semuanya Para pecinta agonema Selamat datang di channel Hobi Bunga Di video kali ini Saya ingin berbagi Cara merawat agonema agar subur Dan difokuskan pada Kesuburan akar Oke Jadi Bapak Ibu semuanya Agonema ini akan subur Kalau akarnya subur Itu syarat utamanya Kalau akar agonema tidak subur Atau sakit Agonema tidak mungkin subur Jadi Sangat penting bagi kita Para pecinta agonema Untuk menjaga kesuburan dari Akar agonema tersebut Untuk itu Kita harus memberi Zat perangsang akar Setiap Mungkin minimal Dua minggu sekali Secara rutin Untuk menjaga Kesuburan dari akarnya Karena akar yang sudah lama Yang sudah berwarna kecoklatan Itu tidak Tidak fungsi lagi Sebaiknya Akar yang bagus itu Akarnya masih berwarna putih Karena akar yang berwarna putih itu Penyerapannya itu lebih maksimal Berbandingkan akar besar yang sudah tua Yang berwarna coklat Nah bagaimana caranya Agar agonema kita Terus mengeluarkan akar yang berwarna putih Atau akar baru Oke Jadi caranya mudah Kalau saya ya Jadi ini treatment saya sih Kalau saya Itu secara rutin Minimal itu Tiga minggu sekali ya Menyeramkan agonema itu Dengan racikan ini Tidak racikan sih ya Sebenarnya Karena beli Jadi dengan ini sih Jadi disini sudah ada air putih ya Air putih biasa Oke ini Kira-kira 1 liter lah Kemudian Kita Campurkan dengan Rapid root Rapid root plus ya Jadi plus dia Lebih Lebih bagus lah Dibandingkan dengan yang biasa Ini bisa didapatkan Di toko-toko pertanian Atau di toko online Jadi rapid root plus ini adalah Perangsang Atau pembuster akar Dia lebih bagus daripada Vitamin B1 Karena memang dia Fokusnya hanya untuk akar Seperti itu Ini biasanya digunakan Untuk stack ya Ya kebanyakan sih Digunakan untuk stack Jadi ketika kita stack Tanaman Atau stack batang Dahannya Itu langsung dioleskan Tapi karena Kita ini tujuannya Hanya untuk Pemeliharaan akar Jadi tidak kita oleskan Kita Cukup siramkan saja Jadi untuk 1 liter airnya Kita gunakan 1 gram Rapid root plus ini Jadi rapid root plus ini Nanti akan Merangsang akar Lebih tepatnya sih Membooster Pertumbuhan akar Dengan cepat Sehingga Akar lagu lemak kita Akan terus Baru Dan penyerapan nutrisinya pun Akan semakin maksimal Oke Sekarang kita aduk ya Kita aduk Saya ratang Sampai tercampur Sempurna Rapid rootnya tadi Lagi yang belum punya Bisa Mendapatkannya Di toko pertanian Saya rasa Tidak ada yang palsu Karena saya belum pernah Denger ada Rapid root yang palsu Tapi Untuk lebih Untuk lebih Amannya sih Beli toko pertanian Yang resmi Kalau saya selalu beli Toko pertanian yang resmi Untuk mengambil Langkah amannya Agar tidak dapat yang palsu Oke Sudah Jadi Dia kalau sudah campur air Nanti warnanya Kayak Fumisida Putih-putih Kayak gitu Selanjutnya Tinggal kita siramkan Saja Ke Bagian Donggo Aglonema Kita gunakan Ke yang mana Kayak kira Mungkin Kesini saja Mungkin aja Ke Suksom Karena kan suksomnya Habis dipotong bonggol Kurang lebih Satu bulan yang lalu Dan akarnya pun Sudah sedikit Kemarin Waktu dipotong bonggol Sisa akar Cuma dua Kayak gitu Jadi kita siramkan Oke Oke Bagi yang masih itu Mungkin kita bisa Buktikan ya Seberapa bagus Rapid root ini Jadi Nah Disini sudah ada Contohnya ya Ini Ini sakit Sebenarnya Bukan sakit sih Memang disengaja Untuk Bikin Apa namanya Eksperimen ya Seberapa kuat Rapid root itu Dalam Membuster akar Jadi Sengaja Saya potong Bonggolnya Dan Saya potong Potong pucuk ya Dan Nggak saya sungkup Itu Jadi tujuannya Emang hanya untuk Melihat apakah Rapid root itu Bisa Bisa Apa namanya Berhasil Kayak gitu Sekarang kita Buktikan ya Apakah Sudah ada akar Ini lumayan sih Sudah 2 mingguan Lebih ya Nah Kita lihat Bagaimana Hasilnya Upp Iya Jika ada yang bertanya Mengapa Eksperimen saya Selalu menggunakan Akulnema yang lokal Atau yang moral Ya karena Yang lokal itu Lebih kuat Kalau yang lokal Berhasil Kemungkinan yang Impor pun Berhasil Kemungkinan kecil Tapi kalau yang lokal Gagal Yang impor Pasti gagal Oke Bisa dilihat kan Ini akar mudah Semua Sekarang kita bersihkan Untuk melihatnya lagi Wih Lihat kan Nah Ini hasilnya Jadi enggak Jadi Apa namanya Refitur ini Emang benar-benar Wah ya Sangat bagus Untuk dipakai Untuk booster akar Bayangkan Nah Ini rusaknya Karena enggak disungkup Emang sengaja Enggak disungkup Biar saya mau lihat Apakah nanti Akan mengganggu akar Atau enggak Dan ternyata Enggak akar saja Yang muncul Tunasnya juga muncul sih Itu ada 2 ya Ini ada 2 ya Kelihatan enggak Ada 2 2 tunas yang keluar Oke Nah jadi kan Jadi Seperti yang bisa dilihat sendiri Bapak ibu semua Bahwa Refitur ini Sungguh Sangat-sangat Bagus Dalam Pemuster akar Kayak gitu Jadi silahkan dicoba Semuanya Semoga Bermanfaat Video ini Dan jangan lupa Komentarnya Ditunggu Kalau bisa sih Sebutin dari mana Asalnya Biar saya tahu Dan bisa menyapa Daerah mana saja yang ada Oke semuanya Bapak ibu semua Sampai jumpa Selamat menanti Berbuka puasa Sama Dan sampai jumpa Salam Cinta kelima Bye-bye